Sikap tegas Komisi 5 DPR RI yang sepakat agar operasional truk batubara dihentikan sementara di Jambi, saat ini sambil menunggu jalur khusus rampung, kini telah mendapatkan dukungan dari Wali Kota Jambi Syarifasa. Menyusul dengan penerapan aturan penertiban truk anggota batubara yang melewati jalan kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan setuju dengan keputusan DPR RI Komisi 5 untuk menghentikan sementara operasional anggota batubara di Jambi. Sambil menunggu jalur khususnya rampung. Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan dirinya sependapat dengan Komisi 5 DPR RI, di mana dengan kondisi saat ini, angkutan truk batubara tidak memberi banyak manfaat bagi Kota Jambi, melainkan kerugian besar yang banyak diperoleh. Fasa juga menjelaskan bagi hasil dari batubara tersebut hanya sejumlah 82 miliar rupiah, sedangkan kerusakan fisik yang diakibatkan oleh operasional batubara tersebut sejumlah lebih dari 1 triliun rupiah. Dan tak sedikit pula kecelakaan yang mengakibatkan kematian terjadi di jalan raya akibat anggota batubara tersebut. Fasa juga menegaskan jika Komisi 5 DPR RI ingin meminta tanda tangan kepala daerah untuk persetujuan penyetopan anggota batubara tersebut, maka dirinya sebagai wali kota siap menjadi orang yang pertama untuk memberikan tanda tangan dan menyetujui hal tersebut. Saya sependapat, karena kenapa tidak ada manfaatnya bagi hasilnya cuma 82 miliar, kerusakan yang diakibatkan anggota ini lebih dari 1 triliun, itu secara materi fisik pendijalan. Nyawa yang sudah melayang dikarenakan anggota batubara ini sudah puluhan nyawa yang melayang. Jadi saya sangat sependapat. Kalaupun misalnya Komisi 5 DPR RI minta tanda tangan, saya wali kota tanda tangan pertama untuk menyetop anggota ini. Demikian, carikan solusi. Kita tidak menyetop masalah bisnis batubara tidak. Silakan, tapi buat jalan khusus. Buat jalan khusus batubara, karena itu ada di undang-undang. Kemudian atau lewat laut, silakan. Lewat sungai, silakan. Lewat air. Terima kasih telah menonton!